Kalian, boleh di sini. Aku syuting Santri Klan Bunda adalah suasana syuting yang ternyata aku gak nyangka itu membuat aku sangat nyaman. Dan membuat lagi juga, karena... Jelaskan terkait ageda hari ini, Tuhan. Jadi ageda hari ini kita ada meet and meet sama penonton-penonton Santri Klan Bunda. Ada Santri Ners, kita sebutnya Santri Ners. Dan ada juga... Sekarang ini ada meet and greet sama teman-teman yang ketemu sama kes-kes yang lain juga. Ada Alika Jahiniah, Niko Farham, dan Nika Tiana. Mungkin ada apresiasi dari kalian tuh, fans-fans yang hanya tuh, apresiasi dari kalian tuh, fans-fans yang hanya tuh. Pastinya kita sangat menghargai dan apresiasi teman-teman yang nonton series kita. Sampai sekarang lebih dari 10 juta ngelalui video. Karena sekarang kan banyak banget belajakan. Dan itu yang gak di aware-in sama teman-teman yang suka nonton series. Dan aku sama Fadi pasti sangat bersyukur bisa punya teman-teman santri yang sangat menghargai usaha kita juga. Nyangka gak sih apa itu? Nyangka gak? Nyangka gak? Nyangka gak? Sebenernya kita gak ada ekspetensi apa-apa. Kita gak ada target tertentu untuk mencapai penonton yang segitu banyaknya. Cuman kita ambilnya sebagai rejeki dan usaha, hadiah dari usaha teman-teman, semua yang ada di sini. Nah, terus gimana pengalaman kalian yang jadi santri sekarang? Apa sih yang santri sebenarnya ya? Seru sih, aku suka karakter Kinan ini. Karena kan ini juga karakter yang aku belum pernah peranin sebelumnya. Dan itu juga salah satu kenapa aku ambil karakter ini. Karena aku mau tau gimana sih rasanya jadi seorang pengajar di pesantren. Yang dulunya mungkin punya masa lalu. Tapi dari masa lalu itu justru dia belajar. Dan justru dari karakter ini aku juga jadi belajar banyak buat kehidupan yang banyak aku juga. Dan apalagi kan mainnya juga bareng sama orang. Kita juga ada kenangan bareng. Jadi pastinya walaupun kita ada punya kewisri seperti itu. Tapi pasti akan ada challenge tersendiri dalam peranin Kinan Aliza ini buat aku. Makanya aku senang sekali. Jadi nanti tertarik dari santri beneran gak sih? Apa? Dari belajar di film santri ini jadi pengen santri beneran gak sih? Kita lihat nanti gimana ya. Kita gak ada yang tau sejalan hidup gimana. Cuman doain aja yang terbaik. Jadi makin religius mungkin. Makin religius mungkin. Insya Allah ya. Tadi sudah seperti Kinan sesuatu. Boleh dong sikit suasana syuting gimana? Kasihkan kalian. Aku... Aku syuting santri plan bunda adalah suasana syuting yang ternyata aku gak nyangka itu membuat aku sangat nyaman. Dan buat tadi juga. Karena kita dikelilingi teman-teman dan kas-kas yang sangat suportif. Yang sangat bisa profesional juga di lapangan kerja. Walaupun kita sering kelar pagi. Datang pagi. Lokasi jauh. Cuman itu walaupun kita capek tapi gak terlalu berasa. Karena disitu juga kita digans sama Pak Anglin. Setelah daerah kita yang sangat-sangat sabar dan baik. Rukun yang juga baik-baik. Dan yang paling penting itu teman-teman kasnya sih. Dan... Kita tuh pertama... Ini pertama kali buat aku dan Fadi juga untuk dapet lokasi syuting yang di masjid, di pesantren. Terus ada nikahannya. Jadi sesuatu yang sangat baru buat kita. Dan aku rasa ternyata syuting yang di lokasinya seperti itu geologi menenangkan dan menenangkan. Udah ada fans yang mulai geolog-geologin kalian belum sini. Itu mah udah bagus nih. Udah banyak banget ya. Bahkan dari sebelum Sandri ini tayang sih ya. Udah ada fans yang selalu berada. Udah ada yang selalu berada. Kita cilok bener-bener kah atau... Kita... Kita emang gak ada hubungan tapi kita gak cilok. Karena kita udah... Udah bareng. Masa udah jadian dari sebelum kita syuting. Jadi pada saat kita lagi gak kerja. Kita lagi gak kerja apa-apa. Kita lagi gak cara ketemu. Barulah itu terjadi. Jadi lebih muda berarti. Kemistrinya untuk... Gatuhnya kemistri itu lebih muda ya. Sama berani selalu gampang. Karena kita sebelumnya sahabatan. Dan sama-sama mau usah muda di karakter masing-masing. Nanti kedepan ini ada seri 1, 2, 3 atau gimana? Buat Sandri sih... Kita... Kita gak mau ngasih tau apa-apa ya. Dan kita juga... Gak berani ngomong gimana. Tapi yang pasti... Kalo aku sama anak-anak harus pengen ada pengen 2. Dan kita pengen lanjutin kisah cinta kita sebagian dengan Aliza. Jadi... Buat penonton-penonton. Boleh didoahin aja semuanya ya. Semoga... Menurut kalian sebagai pemain mungkin apa nih yang bikin series ini disukai oleh banyak orang mungkin? Ini seri yang sangat mudah diterima sama masyarakat. Jadi... Penonton dari kalangan apa aja pun... Bisa enjoy nontonnya dan bisa span juga. Dan ini juga series yang gak begitu patuh. Menceritakan agama tapi juga ada luansa komedinya. Sehingga penonton yang menonton pun juga bisa enjoy terbawa selesana ceritanya. Apalagi sekarang... Selain pengen syuting rasain sambil kuasa gak sih? Di bulan ramadhan rasain... Oh... Kebetulan kita syuting saat ini... Bulan kuasa kita syuting di November, Desember 2020. Cuma sekarang kita lagi syuting juga Pak. Nah... Main level 3 di bulan kuasa ini... Pastinya... Ada banyak... Teman kuasa ini yang di sini. Tapi itu... Sangat challenging banget buat kita. Kita menjaga kesehatan juga. Apalagi sekarang... Cua cara yang aku lagi... Kurang... Lukung. 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 Jadi gue nyaman sama santri dan yang bilang speednya lebih cepet santri Jadi sepertinya aku masih gak tau yang mana, luar dua-duanya break the record Dan pastinya aku yakin ini gak cuma rejeki buat aku dan kemenangan buat aku Tapi semoga juga bisa menjadi rejeki untuk screenplay, video, dan buat semua kacauan rejeki Nah, dengan gue masih gak bisa makan di depan yang satu tim unik gitu Banyak banget, banyak banget dan aku yakin kamu bisa tau kalau nengkar Karena itu adegan yang cukup ditimpak ada dimana-mana Tadi juga sempat disurprise nih dari fans juga, mungkin kayak gimana nih? Aku lagi kurang sehat, aku senang banget disurprise-in Yang gak cuma dari fans tadi, ada dari video juga, ada dari screenplay juga Ada dari Naora juga Jadi hari ini udah ada lumayan banyak yang surprise Karena aku sendiri, aku orang yang jarang disurprise-in gitu kan Dan aku juga gak pernah minta sama mama kayak, mau mau disurprise-in, mau mau disurprise-in Aku udah temen disurprise-in, tapi ketika ada orang yang gak disurprise, pastinya aku baru gitu Aku jadi juga tadi tahan nangis gitu, gak mau nangis, malu Harus selain mencukupi 8 tahun, ngasih mencukupi video spesial-in Selain lokal, ngasih adegan kado spesial-in di luar tadi? Aku ngasih kado buat tadi Personal, tapi aku kan emang bukan tipe yang ngasih tau aku ngasih apa Saya bisa dilihat sih kado-nya, tapi kayak Tapi Handmade? Handmade Apa? Kado-nya handmade Sebenernya karena waktu itu aku gak sempat ada waktu buat bikin yang sweet-sweet gitu Jadi aku ngasih yang aku bisa ngasih Tapi aku emang suka banget ngasih kado buat tadi itu yang sebenernya sangat-sangat gampang untuk dibuat Dan aku biasa suka memakai dia di spesial occasion, gak cuma nunggu lama Getsi Getsi Getsi